Intro Menurut Ibu, siapa itu pendeta? Pemimpin jemaat Itu aja? Gembala Tuhan Menurut Ibu, siapa itu pendeta? Pendeta itu adalah hamba Allah Sebagai wakil Tuhan yang memimpin jemaat Sebagai bapak gembala di tengah-tengah gereja Salam sahabat dermaga Puji Tuhan Kita dapat bertemu kembali Dalam video ini Untuk membahas Siapakah pendeta? Namun dalam cuplikan video sebelumnya Kita sudah mendengar Bagaimana pemahaman jemaat Tentang siapakah pendeta? Dan kini Kita kembali membahasnya Untuk memahami Lebih dalam Siapakah pendeta? Dan kini Saya angkat dari tulisan Seorang pendeta senior Yaitu Pendeta Robert P. Borong Dalam bukunya Melayani Makin sungguh Untuk itu Saya akan mulai Dari pengertian Pendeta Istilah pendeta Dalam bahasa Indonesia Umumnya digunakan Untuk menyebut Pemimpin dalam Gereja-gereja Protestan Nama pendeta Berasal dari bahasa Sansekerta Yaitu Pandita Yang berakar dalam Tradisi agama Hindu Kata pandit Dalam Hinduisme Merupakan Gelar Anggota Kastabrahmana Yang melakukan Fungsi imamat Tetapi Memiliki Spesialisasi Dalam Mempelajari Dan Menapsirkan Kitab suci Dan Teks-teks Hukum Serta Pilsafat Kuno Itulah Yang Dinamakan Pandita Di dalam Agama Hindu Kata pandit Pada umumnya Digunakan Sebagai gelar Seorang Terpelajar Atau Seorang Imam Sahabat Dermaga Tidak Jelas Kapan Kata ini Digunakan Untuk Menyebut Rohaniawan Kristen Khususnya Rohaniawan Protestan Di Indonesia Menurut Alexander Strauss Kemungkinan Kemungkinan Penggunaan Istilah Pendeta Untuk Rohaniawan Protestan Adalah Untuk Membedakannya Dari Rohaniawan Di Gereja Katolik Gereja Katolik Telah Lebih Dahulu Mempupulirkan Kata Pastor Atau Imam Untuk Menyebut Gelar Rohaniawan Di Gereja Katolik Sementara Gelar Pendeta Sama Sekali Tidak Terdapat Dalam Alkitab Dan Sangat Asing Dalam Tradisi Gereja Ya Sangat Asing Nah Penggunaan Kata Ini Dapat Dipandang Sebagai Salah Satu Usaha Kontekstualisasi Tugas Imamat Atau Penggembalaan Yang Lebih Lajim Dikenal Dalam Alkitab Atau Tradisi Kristen Ya Dalam Rangka Kontekstualisasi Itulah Pemakaian Kata Pendeta Dalam Tradisi Kristen Demikian Juga Dalam Perjanjian Baru Ada Kata Lain Yang Menunjuk Pada Pelayanan Dalam Gereja Yaitu Kata Diakonia Atau Pelayanan Dan Diakonin Melayani Dan Menunjuk Pada Pekerjaan Yang Dilakukan Diakonos Pelayan Dan Dulus Yaitu Hamba Kata Diakonos Dan Dulus Menggarisbawahi Kualitas Pelayanan Dalam Gereja Kedua Kata itu Tidak Menunjuk Pada Status Pelayan Tetapi Menggarisbawahi Hubungan Pelayanan Seorang Pelayan Dengan Orang Dilayani Dengan Mencontoh Teladan Kristus Dan Rasul Paulus Jadi Kata Ministri Atau Pelayanan Tidak Terkait Dengan Struktur Jabatan Dalam Gereja Tetapi Terkait Dengan Praktik Pelayanan Yaitu Tindakan Melayani Dengan Memberikan Hidup Atau Paling Kurang Jasa Bagi Kepentingan Orang Lain Jadi Kita Harus Ingat Kata Ministri Atau Pelayanan Tidak Terkait Sama Sekali Dengan Struktur Jabatan Di Gereja Tetapi Bagaimana Hubungan Seorang Pelayan Dengan Orang Yang Dilayani Sahabat Dermaka Kata Minister Dalam Arti Pelayan Dalam Gereja Menunjuk Pada Seseorang Yang Berfungsi Melakukan Fungsi Fungsi Rohani Dalam Kehidupan Gereja Kata Minister Berakar Dalam Bahasa Latin Yaitu Ministerium Berarti Pelayanan Jadi Minister Berarti Pelayan Dalam Gereja Protestan Minister Menunjuk Pada Pelayan Yang Ditahbiskan Atau Rohaniawan Berlisensi Walaupun Diakini Bahwa Semua Warga Jemaat Adalah Pelayan Sesuai Dengan Pandangan Martin Lutur Tentang Imam Am Orang Percaya Dan Menurut Edward J. Kilmartin Semua Bentuk Pelayanan Gereja Mempunyai Tiga Ciri Utama Bentuk Pelayanan Gereja Mempunyai Tiga Ciri Utama Yaitu Proklamasi Injil Yesus Kristus Pelayanan Terhadap Sesama Yang Miskin Dan Ibadah Kepada Allah Inilah Tiga Ciri Utama Bentuk Pelayanan Gereja Karena Itu Pekerjaan Seorang Pendeta Selaku Minister Tidak Hanya Berurusan Dengan Pekerjaan Pemberitaan Firman Dan Liturgi Termasuk Sekaramen Tetapi Juga Pekerjaan Diakonia Terhadap Semua Orang Memang Pelayanan Dalam Gereja Dan Kepada Dunia Tidak Menjadi Monopoli Pendeta Akan Tetapi Sebagai Orang Yang Ditahbiskan Diakini Bahwa Melalui Tahbisan Atau Ordination Pendeta Menerima Wibawa Khusus Dari Roh Kudus Untuk Memimpin Pelayanan Di Dalam Gereja Dan Melaksanakan Pelayanan Kasih Kepada Sesama Manusia Jadi Pendeta Adalah Orang Yang Mendapat Panggilan Khusus Dari Tuhan Dan Diutus Oleh Jemaat Oleh Karena Itu Tugas Pokoknya Adalah Memelihara Kesatuan Jemaat Itulah Tugas Tugas Seorang Pendeta Sebagai Gembala Untuk Memelihara Kesatuan Umat Nah Walaupun Tahbisan Seorang Pendeta Protestan Tidak Dianggap Sebagai Sakramen Tahbisan Itu Mempunyai Makna Yang Sangat Dalam Karena Tahbisan Itu Melibatkan Pendeta Dalam Panggilan Dan Kehidupan Ilahi Oleh Sebab Itu Hanya Pendeta Yang Boleh Melaksanakan Sakramen Walaupun Tugas Pokoknya Adalah Memberitakan Firman Allah Nah Sahabat Dermaga Hal Ini Yang Paling Menarik Keilahian Tugas Pendeta Sangat Penting Di Garis Bawahi Karena Sekarang Ini Lebih Sering Tugas Pendeta Disorot Dari Aspek Aspek Yang Lebih Praktis Dan Teknis Juga Kewibawaan Pendeta Dinilai Berdasarkan Kecakapan Manajerialnya Dan Bukan Lagi Pada Kewibawaan Ilahinya Hal Ini Bisa Dipahami Karena Banyak Gereja Melihat Tugas Pendeta Yang Utama Terkait Dengan Pengelolaan Dan Penataan Pelayanan Gereja Sebagai Institusi Padahal Tugas Pokok Pendeta Adalah Memelihara Kehidupan Rohani Umat Yang Dinyatakan Dalam Berbagai Bentuk Penggembalaan Itu Sebabnya Pendeta Cocok Disebut Sebagai Pastor Atau Gembala Nah Dengan Demikian Bukan Berarti Pendeta Tidak Cocok Untuk Memegang Jabatan Atau Memenes Gereja Tapi Tugas Pokok Utamanya Adalah Untuk Menggembalakan Umat Tuhan Plus Tugas yang Lain Itu Tidak Masalah Hanya Terkadang Jemaat Melihat Dengan Cakapnya Seorang Pendeta Menduduki Jabatan Struktural Dalam Sebuah Organisasi Gereja Itulah Baru Dianggap Hebat Sementara Mereka Lupa Tugas Pokok Utama Pendeta Adalah Untuk Memelihara Kehidupan Rohani Umat Yang Dinyatakan Dalam Berbagai Bentuk Penggembala Memang Benar Gereja Juga Membutuhkan Penataan Organisasi Tapi Tidak Selamanya Penataan Organisasi Yang Baik Secara Otomatis Jemaat Terpelihara Imannya Dengan Sempurna Itu Belum Jaminan Tetapi Jikalau Ada Penggembalaan Jemaat Yang Benar Tentu Itu Akan Memengaruhi Memengaruhi Perjalanan Sebuah Organisasi Gereja Nah Untuk Itu Dalam Gereja Diakini Bahwa Pendeta Adalah Penerus Dari Jabatan Imamat Dalam Perjanjian Lama Akan Tetapi Secara Khusus Pendeta Diterima Sebagai Pewaris Dari Jabatan Yesus Kristus Bukan Dalam Arti Struktural Melainkan Dalam Arti Fungsional Oleh karena itu Inilah Sekadar Penjelasan Siapakah Pendeta Apa Tugasnya Kiranya Dapat Jadi Masukan Ya Referensi Kepada Kita Semua Agar Kita Bisa Bisa Lebih Melihat Tugas Tugas Pendeta Dan Kita Bisa Menyorotinya Dari Aspek Yang Benar Dari Aspek Alkitabiyah Jangan Disorot Lebih Besar Dari Aspek Aspek Teknisnya Ya Aspek Aspek Praktisnya Tetapi Jikalau Kita Sudah Melihat Aspek Alkitabiyahnya Tentu Memang Akan Berpengaruh Kepada Aspek Praktis Dan Teknisnya Kita Percaya Pendeta Sebagai Gembala Yang Melayani Berlandaskan Pirman Tuhan Tentu Akan Terlihat Jauh Lebih Baik Dalam Hal Praktis Dan Juga Teknis Dan Jemaat Juga Semakin Ditumbuhkan Imannya Tuhan Memberkati Bers Juga Tuhan Juga T gentung Tuhan 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 Terima kasih telah menonton